Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fatiha Bias Channel Tepuk tangan semuanya Hari ini studio aku rame Soalnya ada orang spesial yang Sebenernya ini kita, ntar aku bakal sila-sila sama dia Udah lama banget, kita tuh merencanakan Pengen ketemu dan pengen collab Tapi baru kesampan sekarang, betul selamat menunaikan ibadah puasa Oke, langsung aja kita panggilkan orangnya Yaitu adalah Pauzia Hadung Oke, akhirnya kita ketemu ya Parah banget sih, kita Aku WA-WA-an dah dari kapan ya, mohon maaf Eh, berawal dari DM-DM-an sih ya Kita DM-DM-an, terus abis itu WA-WA-an Terus aku tuh pengen banget Private kelas sama Hanum Coba bayangin seorang Fatiha Bia mau private sama aku Aku pusing Udah, terus abis itu nyari waktunya jujur Aku juga bisa, Hanum gak bisa Hanum bisa, aku gak bisa gitu aja terus Sampai akhirnya ketemu hari ini Tapi malah jadi gak jadi belajar Betul, malah jadi kolaborasi karena Kita centil Iya, betul Sama-sama banci tampil Karena kita pengen kolaborasi Hanum modernin aku menjadi Tunggu aja nanti di akhir video Oke, udah langsung aja Nanti aku bakal tanya-tanya sedikit juga sama kamu ya Sambil jalan Fokuskan, apa namanya konsen kan kamu Kalo sambil multi-tasking gitu bisa Oke, silahkan Oke, aku pake masker dulu ya Iya Oke Seperti biasa Yes, jadi aku mau nanya pertama Pertanyaan pertama Apa tuh? Belum juga mula ya gue Aku semprot Ngin dulu ya Banyak juga ya? Iya Kenapa harus banyak? Ada satu teknik namanya tuh Kalo tau gak sih jamsu Apa ya, aku lupa deh Jadi disemprot air Tapi kan kalo itu kan abis makeup pake air gitu Nah, kalo kita tuh MOA lagi ada nih teknik Jadi disemprot air gitu Nah, itu bisa pake mixing primer-nya sih Studio Trouille Oh, oke, oke Itu kegunaannya biar apa? Biar Glowing? Tahan lama Oh, gitu? Tahan masker Tahan masker? Iya Ya, misalkan kalo makeup kan suka nempel banget tuh di masker Bener Kalo ini kayak lebih Sedikit aja sih nempel Oke, oke, oke Nah, kalo aku makeup tuh Ini kayak apa Primer-nya tuh banyak Aku bikin mukanya tuh Cok-cok gitu loh Cok-cok tuh apa? Kayak becek Oh Becek dari moist lah gitu Iya, iya Karena aku teknik pake foundation-nya Foundation-nya aku bikin kering Jadi emang ada racikan foundation-nya Aku bikinnya jadi kering banget Jadi kalo mukanya dari awalnya kering Ketika foundation kering Nanti ini jadi crack Betul Nah, makanya ini bener-bener basah banget Moist banget Baru ntar pake foundation yang kering Bener Menyatu dengan baik Seperti kulit alami Betul Pertanyaan pertama Oke Dari kapan kamu Menjadi MUA Terus sama kayak Latar belakangnya tuh Kamu tuh sebenernya apa sih gitu Oke Yang kenceng ya suaranya Oke Jadi aku Iya, iya, kenapa ya? Aku belajar makeup tuh udah dari 2008 Oke SMA tuh Aku tuh SMK, Kak SMK kecantikan Jadi kalo temen-temen ada yang masih SMP Mau SMK Eh, mau jadi makeup gitu Suka makeup Coba deh SMK kecantikan Kamu dimana SMK-nya? Bogor Aku anak bogor banget Baik Jadi dari awalnya kamu udah mencintai Nggak suka sih Kan itu kan kecemplung ya Jatuhnya kan aku Bukan yang anak SMP centil Cuma aku kayak disuruh mamaku aja gitu Oh gitu Terus terakhir pas belajar tuh suka Karena Ya belajarnya bikin alis gitu kan Belajar makeup lah gitu Ternyata Enak ya gitu Yaudah deh Akhirnya Lulus SMK Aku Satunya pendidikan Tata Rias Oh berarti emang Kalau udah jatuh cinta pas SMK Akhirnya lanjutnya sesuai dengan Jurusan aja gitu ya Bisa melanceng-melanceng lah ya Jadi buat temen-temen yang mau kuliah tuh bisa ya Karena banyak yang nggak tau, Kak Iya, iya, bener-bener Tau sih, tau Kalau ada Di mana kamu pendidikan Tata Riasnya? WNJ Oh, iya Kamu kuliah berapa tahun? Empat Iya, aku lebih sih Karena aku lulusnya agak lama Nggak bisa ditanyai Tau lah Tapi normalnya cuma empat tahun sih Oh ya, kayak kuliah biasa ya Baik Pada umumnya Oke, oke Nah, terus kamu Akhirnya bener-bener Menjadi makeup artist Itu kapan? Di Jakarta tuh 2011 Oke, lebih lama juga ya Lu tahu loh Jadi aku lulus SMA Langsung freelance di Jakarta Oh, jadi sambil kuliah Sambil freelance di Jakarta Sebelum kuliah Kamu ikut kayak Kamu jadi asistennya MOA gitu Atau Kamu freelance-freelance aja gitu sendiri? Nggak, aku belum Aku emang Nggak pernah sampai di tahapan Jadi asisten sih Karena kan aku udah ada skill kan Dari awal Iya, iya, iya Biasanya kalau asisten kan Yang belum ada skill Terus pengen belajar Jadi dari asisten dulu gitu, kan Oh gitu ya Jadi aku 2011 itu langsung jadi Team makeup artistnya di Makeover di Wardah Oh, oke Tapi freelance Freelance Oke Sekarang di apa ini aku? Ini aku mau pake Yang ampuh-ampuh dulu Farah ini aku Pake gak sih? Pake Aku gak, maksudnya aku sekarang gak pake Cuman waktu aku pernah belajar sama kadean Iya, iya, iya Dia nge-rekomendasiin banget sih Aku wasili Bener, bener, bener Dulu pas aku ke Makeup Forever kan Mbak, cobain ini bagus banget Bikin makeup waterproof Blah-blah gitu kan Aku, ah Enggak Enggak Belum Enggak gitu loh Buat apa Ternyata penting banget buat MUA kan Iya, iya Karena emang dia doang yang bisa bikin Menurut aku foundation tuh jadi Kering ya Belum ada sih dupe-nya ya Belum ada Menurut aku kayak Ya udah Ini aku pake biasanya di T-zone area Sama dia yang ada Pore-pore gitu Ah Karena ngapain? Pake popo Ini di apa? Biar popo di smile line Terus di cuping hidung ini nih, Kani Suka kering soalnya ya? Iya Pertu sekali Kalau kamu tipikal yang ada smile line bergaris Kalau Kabyo kan enggak nih Aduh sih sebenernya Nggak sih sih Sama di sini Sama di sini Expression Oh iya sama aku Tapi enggak terlalu ini Enggak terlalu kelihatan ya Kata-kata sama di bawah mata Jadi di area-area yang kayak Menimbulkan kerut-kerut Jadi nanti pas keluar kerut Dia enggak langsung nge-crack gitu Jadi ada prosesnya dulu lah Oke, oke Pertanyaan selanjutnya Oke Signature look-nya Hanum apa? Glass skin gitu glowing sih Glowing yang menuju glass skin Dan Apa sih? Terus kayak korean-korean apa ya? Iya, sedikit korean Ombre-ombre gitu kan? Nanti aku kasih lihat foto-fotonya Hasil koreanya Hanum Luar biasa Btw ini ya Fun fact-nya adalah Temenku, temen deketku Namanya Manda Dia tuh pernah Belajar sama Hanum Kayak Oh aku ngobrol-ngobrol sama Manda kan? Iya, iya Ini jago banget Pintar banget Gitu Aduh, aduh, aduh Prat Prat lagi Oke sekarang diapain? Ini aku baru nyoba nih Bagus deh Iya, bagus Aku juga Parah aku nyoba sekali Pake Luxe Crime guys Yang Hydro Blur Finish Primer Apa aja ya sebenarnya Makeup tuh sebenarnya bisa pake apa aja ya? Setuju Local brand juga udah banyak yang bagus Jadi orientasinya enggak boleh Yang harus branded yang bagus Betul banget, betul banget Kalo yang menurut aku makeup itu seni ya Terus juga lebih percaya deh Kalo practice makes perfect tuh Ngaruh banget ya enggak sih? Bener, bener Jadi bukan ngaruh sama produknya Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya gitu loh Tangannya Tangannya Ini tangan udah dari 2008 guys Eh tapi kabinnya sendiri Udah lama gak sih? Aku di nyemplung di Youtube tuh 2015 Udah lama kan? Mayan Jadi MUA? MUA Cie pernah jadi MUA Oh betul aku pernah jadi MUA amatir Yang kayak ya udah freelance gitu lah pokoknya Dari 2000 Tiga tahun sebelumnya lah pokoknya Berarti 2012 lah Sama lah Iya kalo lagi Ya masih kita sama Iya Terus yaudah deh Aku mikir kan gara-gara Apa namanya Kalo MUA kan kayak harus bangun pagi banget Acaranya kan kadang-kadang pagi ya Jadi aku kadang-kadang Jam 3 pagi udah harus bangun dan harus berangkat Karena mereka misalnya acaranya 7-7 Makeup jam 4 Makeup jam 4 gitu kan Terus aku tuh orangnya gampang sakit NUM Jadi kayak gampang pilek Gampang bangun ya Agak uzur muda gitu Ya udah terus Jadinya kata bapakku Eh jangan ini deh Karena istilahnya Ini mentingin kesehatan dulu gitu Yaudah deh akhirnya Iseng-iseng berhadiah Menjadi Youtuber Lumayan ya Siapa yang gak tau hatinya dia Saya gak tau diri saya sendiri Wah beritahu gue becek banget gak? Iya Tau gue becek banget Biasanya memang Ini namanya cok-cok kalo kata orang Korea Cok-cok Tuh kulitnya kayak gini Cok-cok-cok Nah ini racikan aku nih Aku pake udah lama banget Jadi aku pake foundation Dicampur aku hasil Tapi bukan sebagai foundation Jadi memang fungsinya bukan untuk Untukin dosa Di muka Tapi untuk primer aja Kalo kak Bia perhatian Kamu dari tadi aku gak pake primer yang matte ya Betul Karena aku bikin ini sendiri aja sih Bikin ini sendiri Kamu kayaknya nyoba-nyoba sendiri Ternyata gak punya racikan dirimu sendiri Dan ini enak banget sih Dulu waktu itu aku pernah collab sama kak Rachel Dia pake tuh teknik ini ternyata Abis collab sama Dia belajar sama aku juga Abis belajar sama aku Dia pake tuh teknik ini Yaudah nanti cobain ya Oke Tapi pake tuh foundationnya dikit banget Dan ini foundation cair liquid ya berarti Liquid Liquid apapun Ini aku maaf pake sendok ya Ini pasti sendoknya selalu kamu bawa kemana-mana deh Kayak sendok aja Jadi foundation itu dikit banget tuh Jujur dikit banget Iya Kayak gak nyampe setengah Ya setengah biji jagung lah Iya bener Bener Terus dikasih aku hasil Dua tetes Oke guys Jadi nanti hasilnya tuh dia Tuh pegang deh kak Cuma di sebelah sini deh Nah dikeringkan Nah ini tuh kalo teknik cocok-cok ini Di semua jenis kulit Kamu terapin atau Oh iya Oh jadi kalo misalnya matte Eh kulitnya berminyak pun Kulitnya berminyak pun Pake gini Karena nanti foundation aku tuh Bener-bener super kering Jadi aku nanti mainnya Di pakaran foundation Aja gitu Entah kalo misalnya Dia memang berminyak Aku hasil aku tambah Atau pake produk Foundationnya yang matte juga Gitu lah kak Oke Ini aku tadi tadi notice ya Kamu kalo nge-aplikasiin foundation ini Ke bawah gitu Iya searah Bener nggak? Kenapa? Searah dengan pertumbuhan bulu Sebenernya nggak ke bawah banget Gini kan Agak ke samping Karena pertumbuhan bulu nih Kita liat dari bulu alis Bulu alis tuh kan agak Ke bawah Tapi nyamping gitu Betul Kayak udah otomatis gak sih Kalo make up tuh Ke bawah gitu Cuma mungkin nggak tau alasannya Bener Bener aku nggak tau alasannya Tapi aku mungkin gara-gara Sering ngayat orang-orang aja kali ya Kan kalo aku karena belajar pendidikan Jadi aku tau teori kan Bener-bener Itu sih bedanya Kalo misalnya MAMAA 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 Sama lagi Bedanya MUA Maksudnya orang yang memang Udah berpendidikan dari Iya Yang otodidak Aku kan contohnya otodidak Sama yang berpendidikan dari SMK Loh Woy Berapa tahun tuh belajar Ceritain dong Belajarnya apa sih Sebenernya pas SMK Terus kuliah tuh Yang diajarin tuh apa Iya Jujur penasaran Semua orang bilang Enak ya belajar jadi Enak tetarias Tuh nggak belajar Apa Belajar cuma make up doang Jangan salah ya Berat Make up doang juga Karena kalo SMK Kita tuh kan SMK Jurusan ada dua Kecantikan kulit Kecantikan rambut Oke Kecantikan kulit Aku tuh kecantikan kulit Jadi belajar semua Perawatan kulit Jadi nggak cuma make up aja Sebenernya Manicure, pedicure, facial Jadi ya memang Setiap minggu Setiap minggu kita gitu Gantian Aku facialin kamu Kamu facialin aku Aku manicurein kamu Kayak gitu aja Aku make up-in kamu Gitu Jadi itu tuh belajarnya tuh Sama pengantin juga Make up Dan itu belajarnya Bener-bener dari basic banget Basic Basic banget Dari Satu hari tuh kita bisa bikin alis doang Jadi kalo misalnya kita ada Banyak-banyak Abis aku bikinin kamu Kamu bikinin aku Aku bikinin dia Dia bikinin aku Gitu aja udah Oke Jadi ngikutin bentuk alis juga gitu ya Bentuk alis beda-beda Wow Seru banget sih Marah Ih gemes Seru Sama di WNJ juga gitu Tapi kalo WNJ lebih Ke ininya kak Tradicional ya Belajar payas Ngasak gitu Kamu bisa juga payas Enggak sih Cuma pernah belajar Pernah belajar Kalo WNJ lebih universal Kayak Herbie juga Potong rambut Gitu-gitu deh Banyak Oke 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 Kamu juga belajar juga Belajar Tapi gak bisa Tugas akhirnya apa deh Penasaran aku kalo Ini tuh Skripsi Masa skripsi biasa Ada Skripsi Tapi ada praktek juga Ada praktek juga Bikin pengantin Bikin makeup pengantin Mantep-mantep Foundation lagi nih Wow Muzik Makanya dia gak nutupin dosa kan Iya Kalo dipegang tuh Coba kalo biar pegang tuh Dia kayak agak keset Tapi glow up Basah gitu Oh iya bener juga Jadi kayak Ini loh Kayak lengket Bener-bener Bener-bener Ini itu gunanya untuk Nge-grab nati foundation Iya bener Nati foundationnya makin lama Makin bagus Oke Coba ini ya Sampai malem gak mau dihapus ya Ada acara aku juga biar Oke sekarang foundation Oke Pake foundation Tachikan sendiri Iya ini ada Ada namanya Brand sendiri Dia emang racik Khusus buat MUA Gitu Ntar aku kasih tau brandnya Bukan Dikit aja Sebenernya gak usah terlalu banyak Iya nih Aku tadi liat Gak banyak loh Gak banyak kan Kayaknya banyak kata aku deh Kalo dibagi-bagi pake Kalo aku tuh Tim Tim irit-irit aja sih Anaknya Yang penting tepat ya Penggunaannya Sini aku pake LT Pro Ini tuh bagus banget LT Pro tuh ih Cobain deh LT Pro loh ini Jadi aku pake Kayak sedikit juga Ini dia jadinya cream foundation ya Kalo LT Pro ini Iya cream foundation Kan cream foundation ada banyak ya Yang kabiat tau apa Aku pernah punya hourglass Terus udah gitu Tapi itu mahal Bukan yang bulat Yang warna Naktur-naktur Terus satu lagi Terus satu lagi Jadi primadona Bener-bener Terus ada lagi Satu lagi mirip juga Kayak gitu Derma blend Derma blend Bener Tapi gara-gara Dia kan tebel banget ya Jadi aku gak pernah pake Jadi ini aku campur Si daya 50% 50% Aku campur aquacil 2 tetes Nah sebenernya aquacil ini Menentukan nanti kulitnya berminyak Atau gak Kalo misalkan kulitnya berminyak Aquacil agak lebih banyaknya 3 tetes Tapi aquacil tuh gak boleh Lebih dari 5 tetes Pemakaiannya Nanti kering banget Kering banget ya Jadi sebenernya Kecil-kecil cabai rawit Cabai rawit jujur Meskipun harinya mahal Tapi abis selama sih Oke 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 Bener-bener Nanti aku racik sambil aku bakar aja Tapi udah tau kan Ini kayaknya Tasya Farosnya juga pernah Review ini kan Foundation bakarnya Ya jadi Sebenernya tuh Intinya Kering banget kan Intinya tuh buat apa sih Dibakar itu Jadi bikin kering Bikin kering Kan foundation tuh Se matte-matnya foundation Gak ada yang Sekering kalo dibakar sih Menurut aku Oke Apapun Pasti dia ada Efek-efek hinyainya Betul Iya gak sih Terus yaudah Jadi kering Terus dia gampang nempel aja Pas diaplikasikan tuh Lebih gampang Udah sampe agak Mendidih gitu ya Kayak Kita kalo memasak air Ini tuh jadi Ini tuh hasilnya tebel banget Percaya gak? Harus percaya sama Percaya aku percaya Percaya sedikit kan? Iya Banyakan kamu kan? Betul Ini bahkan kalo aku Mungkin kayak cuma 2 atau 3 pump lah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman warna kulit, tapi putih. Ya tadi kan aku nanya kan, kenapa kayak gitu? Ternyata kalau misalnya nanti pakai aksesoris gitu kan, aksesorisnya ntar nggak nyala nih makeupnya kalau misalnya sama. Lagipula at the end tuh emang nggak seputih ini sih. Karena nanti aku pakai bedak padatnya tuh nggak putih. Jadi ada efek kuningnya juga. Intinya foundation tuh jangan gelap aja. Karena kusam kan kalau foundation gelap tuh. Emang makeup wedding tuh beda ya sama makeup sehari-hari. Betul betul. Jangan nih hujat. Tidak, tidak, tidak akan. Menarik banget soalnya ini banyak banget ilmunya malah. Ceritain dong pengalaman paling seru. Apa ya kak? Semuanya biasa aja sih. Karena mungkin biasanya orang-orang ikutin dari portfolio kamu kali ya. Maksudnya ngeliat hasil-hasil yang udah pernah kamu bikin gitu ya. Tuh liat aku nggak habis malah. Liat ya kak. Iya liat ya. Ini masih ada setengahnya. Tapi udah begini. What? Biasanya aku kalau pakai foundation foundation tinggi pun juga kadang-kadang ini aku masih kelihatan gitu. Ini dia udah nutup sedikit. Kamu nggak rasa nggak sih ada suara? Betul dari sininya ya? Iya karena foundationnya tuh lengket banget. Kering hampir setengah kering. Jadi pas gini tuh dia kayak nempak. Fondationnya dia kering banget. Tapi karena bawahnya tadi basah banget. Jadi nyatu. Kayak udah bunyi gitu. Aku udah kayak udah pas gitu. Hebat ya. Keren-keren ada bunyinya ya. Kalian nggak kedengeran sih. Tapi aku denger kayak nempel. Seponjang nempel gitu. Aku deg-degan jujur. Pasti kalian pasti penasaran deh. Aku mau dibikin apa sama Hanung. Kita mau bikin sesuatu yang berbeda ya. Ini kayaknya aku baru pertama kali deh. Eh kedua deh. Collab sama MUA. Yang pertama Fatih NRM. Tapi dia kan sebenernya konten karakter juga. Cuma kan dia tuh sempet jadi MUA juga kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Tapi kalo yang bener-bener MUA kayaknya baru kami doang dong. Dan aku tuh sebenernya tipe yang nggak begitu sering didan-danin orang. Aku tuh lebih puas kalo didan-danin sendiri gitu loh. Jadi ini kita lihat. Apakah? Apakah? Aduh petir. Betulnya setelah kamu lulus S1. Kamu juga les-les lagi gitu nggak? Pernah sih. Proses sama kak Arman tau nggak sih? Tau. Tauan Armanoh. Tauan Pasuhat. Yes. Slam Yon. Slam Yon aku tau juga. Aku suka banget sih kak Slam tuh. Bikin kulit yang glowing tapi kayak nggak pake apa-apa. Tapi kok basah banget. Oh iya bener-bener. Bener-bener gloss skin banget. Aku juga berguru per-glowing-an sama dia. Karena dia doang kayaknya MUA yang bener-bener sampai gloss. Parah, parah. Nah kalo menurut kamu. Udah dari sekarang udah makeup-in orang banyak banget. Trend makeup tahun 2021. 2021 tuh back to nature, back to nature. Dia yang klasik gitu loh. Balik ke klasik kayak eyeshadow tuh. Warnanya udah coklat lagi. Kan dia sempet warna orange tuh. Ya bener-bener. Pinky gitu. Bener-bener. Main di warna. Sekarang tuh ya udahlah. Kayak makeup-makeupnya Cimarlene lagi gitu loh. Ya 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 ya. Betul-betul. Terus juga kalo misalnya kita yang content creator juga. Yang kalo dulu. Maksudnya tahun 2020 pas pandemi awal. Kan mainan warna-warna banget kan. Karena mungkin orang bingung kan nih. Dia ngapain. Jadi kayak mengeksplore diri melalui warna-warna. Nah sekarang kayaknya masih. Tapi gak sehebo dulu deh kayaknya. Ya menurutku. Udah mulai banyak kegiatan ya. Bener. Apalagi udah kayak vaksin udah ada. Terus juga. Ya udah mulai ngerti gitu loh. Harus ngapain. Menjaga diri. Ini apa? Shading. Tapi aku shadingnya tuh pake ini. Pake foundation coklat. Iya ini aku tadi lagi liat. Kalo pake ini ya boleh? Ini kan ya? Pake Flormar. Bagus ya? Warnanya sih aku suka warnanya aja sih. Ini kan yang penting warna kan. Karena ini kan shading. Iya iya iya. Aku gak perluin tekstur ya. Dan kamu emang tipe kalo misalnya. Shading itu pake foundation. Maksudnya pake foundation. Maksudnya pake foundation. Dibanding pake foundation. Yang buat foundation. Creme foundation. Karena takutnya gak geser lagi ya? Enggak sih. Terlalu tua. Oh warnanya. Lebih ke warnanya ya? Warnanya. Karena kalo foundation tuh. Sebanyak-banyak yang aku pake. Nanti ujung-ujungnya tuh dia. Menyatu dengan foundation yang udah adanya gitu loh. Oke oke oke. Karena kalo aku kan makeupnya glass skin glowing. Kalo makeup glowing itu. Dia gak boleh terlalu coklat. Makanya foundation tuh harus putih. Karena kalo coklat. Nanti dia jadinya kusam. Kami kayak ini aja kalo kabya berminyak. Terus mukanya gelap. Kan jadinya kucel ya? Ngerti. Bukan glass skin gitu. Bener bener bener. Sedangkan kalo orang Korea. Sebecek itu cakep-cakep aja. Karena dia putih. Bener. Emang turunannya begitu. Bonap. Jadi itulah kita ambil dari teori-teori itu. Biasanya yang membedakan MUA yang belajar sama otodidak itu adalah shading hidung. Oke. Kalo orang-orang yang otodidak belajar dari Youtube. Biasanya gak concern sama shading hidung. Kakak juga kan kalo bikin tutorial gak concern sama shading hidung ya? Bener bener bener. Kalo belajar sama MUA kayak belajar sama aku. Biasanya aku tuh atau MUA konsernya shading hidung. Jadi itu yang membedakan makeup sendiri. Atau makeup sama makeup artis gitu. Makeup artis yang udah pra belajar. Atau sama makeup artis yang otodidak. Sekarang kita cipin shading pipi. Oke. Nah ini guys. Liat guys. Shading pipi tuh simpel aja sih sebenernya. Aku gak tau yang repot ya. Iya. Kayak udah gak bukan. Sekarang udah bukan zamannya shading pipi tuh terlalu on point ya. Setuju. Bener banget. Udah mulai menerima diri masing-masing. Karena kan lagi pula. Percuba kita kayak fokus bikin shading. Tapi ditutup jilbab juga. Bener. Terus ditutup rambut. Bener bener bener. Tapi ada kamu juga belajar kayak teknik. Kalo misalnya. Apa namanya. Beda muka beda hasil. Beda kontur juga kan. Belajar sih. Tapi gak terlalu ngefek ya. Kalo buat kita. Yang makeupin orang gitu. Karena tuh tadi. Kontur kan tipis kan. Jadi gak tau keliatan. Karena kalo jaman dulu mungkin iya berpengaruh ya kak. Karena jaman dulu kan. Make up itu. Yang penting konturnya tuh. Debel gitu ya. Bener sih bener. Kalo sekarang orang pengennya yang light. Yang putih gitu. Iya iya iya. Tuh kan dia jadi gak putih kan. Ih gak bagus deh. Iya. Pagisnya kalo menurut dia ya. He he he. Udah sekarang kita blush on cream. Pake Javra. Aku suka banget sih itu. Itu kok warna apa? Khashmir Pink. Oh mau. Oh mau. Pertanyaan selanjutnya. Kaget gak? Engga sih. Kurang kencang. Jadi aku tuh sebenernya. Awal-awal kepoin Hanum kan. Gara-gara Manda kan. Waktu itu Manda. Belajar dari kamu. Terus aku liat ya. Nah terus. Aku malah salah fokus. Gara-gara rumah kamu tuh lucu banget. Iya. Engga maksudnya. Fungsi on. Emang kayak gemes banget deh. Udah gitu aku malah jadi ngeliatin. Review-reviewnya dia. Mengenai alat-alat rumah tangga. Jujur. Karena aku nyarinya bener-bener kayak nyari. Parah dia tuh kalo. Waktu itu gara-gara paling aku ingat tuh vacuum cleaner. Dia tuh bener-bener sampe nge-review. Bener-bener semuanya. Kamu videoin kan. Terus dikasih tulisan banyak banget. Aku sampe nge-screenshot. Semua yang kamu ngomongin. Gitu. Oke. Setelah ini kita pake bedak tabur. Oke. Nah ini agak sedikit beda. Kalo membuat glass skin. Itu bedak tabur tuh gak boleh pake sponge. Jadi pake kuas. Karena secara logika. Highlighter itu kan nempel di pori-pori. Iya. Kalo kamu pake puff yang kayak. Kalo pake even puff yang kayak gini. Atau puff dari bedaknya. Kan bentuknya gini. Iya. Itu biasanya dia langsung nge-lock pori-pori kan. Betul. Makanya emang lebih tahan lama sebenernya. Bener. Tapi. Dia gak bisa bener-bener bikin highlighter tuh nonjol gitu. Iya. Setuju. Setuju. Makanya seringan kita makeup. Udah pake highlighter banyak. Tapi ilang lagi. Ilang lagi. Karena dia gak ada. Dia gak ada tempat untuk bersinggah. Bersinggah. Tapi. Apa namanya banyak yang bilang. Kalo misalnya pake brush tuh. Dia gak kurang nge-set. Apa kurang. Apa ya sebenernya. Ya kurang nge-set. Bener-bener. Itu emang harus pelan-pelan harus sabar. Hmm. Jadi untuk teknik glass skin tuh memang harus sabar disini. Di pengaplikasian. Beda. Karena pake brushnya juga bukan yang pake. Terus di disurgeser. Jadi kayak di tap tap dimasukin ke pori-pori. Gitu tetep. Aku mau bawah mata dulu ya. Hmm. Dan nih kamu detail pelan-pelan. Satu-satu. Hmm. Nah itu yang bikin beda. Beda. Iya. Yang bikin orang-orang tuh gak pake teknik ini. Karena gak sabar sebenernya. Kalo pake tuh kan cepet ya. Tapi sebenernya kalo udah bisa cepet kok. Aku tuh bikin glowing sampe ke glass skin itu prosesnya 3 tahun aku belajar. Iya belajar sendiri. Belajar sendiri. Dan aku ke bloodnya tuh kayak slam. Hmm. Sampai akhirnya tahun lalu aku belajar langsung sama kayak slamnya. Hmm. Puncinya apa kalo biar bisa makeup jadi glowing. 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 Ya ini. Kuncinya cuma pake aplikasi bedak tabur dan highlighter. Karena kan kadang orang liatnya tuh basah ya. Iya. Padahal kalo dipegang gak basah. Iya bener. Ini aku pakenya kayak di tap, di tap, di tap, di taro. Terus abis ditaro di tap tap. Hmm. Itu gak boleh banyak-banyak. Coba kalian pegang sebelah sini nih. Aku pengen. Dingin gak sih? Iya. Ya iya kayak gitu. Hmm. Kan ngeset kan ya? Kok udah ngeset ya? Udah. Nih cuma satu kali gini. Dan kuncinya emang di tap tap ya? Jangan digeser. Bener. Kalo udah kering baru boleh agak digeser. Emang beda tau tangan MOA jujur. Halus. Kok aku memang belajar kayak gitu. Gimana cara kita nge-treat makeup itu tanpa ada tekanan. Jadi clay tuh ngerasanya nyaman gitu. Hmm. Tapi itu by process sih. Iya iya. Dari dulu pun aku mungkin pernah jadi yang MOA yang blok 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 gitu. Pernah ya. Tapi kan belajar lama-lama tuh lebih nyaman kan jadinya. Udah. Wow. Wow hidungku. Kemana hidungku? Nah ini kunci. Yang kedua itu highlighter kalau mau glass skin. Oke. Highlighternya memang harus cari yang mineralize kayak gini nih. Kayak mineralize kayak gini. Make ya? Iya ini punya yang make. Emang cuma dia doang yang punya sih. Betul. Maaf ya bukan jualan. Tapi gimana ya. Bener-bener. Begitulah ya. Emang apa ngaruhnya rasanya kalau misalnya pakai yang biasa? Ini tuh. Kalian biasa tuh banyak yang powdery gitu loh Kak. Betul. Kalau make tuh dia cuma glow aja. Tapi kita tuh ngerasanya nggak powdery gitu. Hmm. Nggak ada residu putih-putih-putihnya gitu kan. Oke oke. Nah ini aplikasinya di beberapa titik. Ini apa yang penting sebenarnya? Baru mau nanya kenapa di alis? Jadi ada titik-titik yang nanti ngebuat kesannya kayak glowing satu muka. Padahal nggak pakai highlighter satu muka. Oh. Kesannya kayak basah. Jadi cuma titik-titik itu yang di highlight. Pertama di atas alis. Oke. Di sini boleh dikit. Tapi ini pakai tangan dulu nih. Oke. Tuh kalau make itu tuh warnanya juga putih kan. Tuh kayak gini dulu. Eh titik 1, 2, 3, 4. Oke. Terus atas bibir ya. Dagu. Nah tapi kalau ada jerawat. Dan dagunya berjerawat. Nggak perlu. Nggak perlu pakai ini. Iya bener bener. Nah baru di blend. Baru di blend pakai kuat. Aku malah daerah situ nggak pernah aku. Pasti ya. Asih. Gap apa sih. Karena jirah saya sudah seperti lapangan bola. Pingpong. Wow. Jadi sebenarnya kalau dia nggak mau terlalu glowing di sini aja. Cukup kan. Kesannya tuh kayak udah. Nenetriknya coba. Nah terus kanan kiri gitu. Kesannya kayak basah. Si highlight and make itu memang memberi kesan basah. Eh jualan nggak sih gue. Tapi nggak serius. Aku tuh kalau udah suka sama makeup tuh emang sesuka itu sih. Ih parah aku juga. Aku akan meracuni orang-orang untuk membelinya. Bener. Aku tuh tipikal yang bacot banget kalau udah suka ya. Sama. Nah disitu jadi kalau kita ngeliat ke kiri. Dia pantulannya kelihatan gitu ya. Tuh di kamera tuh parah. Parah. Coba samping kalian kiri. Lihat sesuatu basah nang. Sebelum. Wow. Iya kan. Bener. Kayak lampu disco. Bener. Itu banyak banget ya nanya sama aku kak. Makeupnya kayak gitu emang tahan lama gitu. Eh mohon maaf. Mohon maaf. Karena tidak tahu prosesnya. Ini bener-bener udah kering. Emang efek glowing itu memberi kesan tipis kan. Bener. Jadi kayak natural makeupnya. Bener-bener nggak juga sih. Padahal udah tertutupi dosa-dosa saya biasanya. Nah setelah itu. Sempert lagi pakai si ini tadi pakai teknik yang tadi. Oke jamsu. Ini dari agak jauh ya. Biar nggak terlalu nusuk. Biasanya kalau nusuk kan jadinya luntur gitu ya. Nah langsung sampai kering. Masa banget sih. Aku aja merasa kalau aku habis foundation. Masa habis dandan gitu ya. Itu udah menurutku udah basah. Ini basah banget. Jujur. Baiklah ini sudah kering. Aku pegang ya. Setelah sekian masih agak demok-demok gitu kan. Bener-bener. Tapi ini di kamera super-duper glowing banget. Mohon maaf. Kayaknya aku nggak pernah dia se-glowing ini. Rasanya juga tipis-tipis. Jadi emang aku tuh apa? Aplikasinya tuh di tap-tap gitu loh kan. Iya bener-bener. Biar hasilnya natural. Oke oke. Pakai yang bedak padat fokus di area yang nggak kena highlighter. Hmm. Jadi kalau bisa yang kena highlighter tuh nggak perlu dipakai yang bedak padat lagi. Hmm hmm. Eh mau nanya tips kalau buat bawah mata yang crack. Karena aku juga lumayan ada garis yang lumayan tebel. Kenapa sih dari kalian juga banyak yang pengen tau bagaimana caranya. Hmm. Di setnya tuh mesti banyak sih Kak. Set bedaknya. Tapi kalau kebanyakan nanti nggak dempol. Bukan dempol. Kering dan cracky malah. Iya. Kebanyakan iya. Tapi maksudnya mesti sampai dipegang tuh kalau pegang dari ujung-ujung tuh mesti kering. Hmm. Karena kenapa cracking itu banyak. Karena sebenarnya kesalahan kitanya juga gitu. Kita tuh area bawah mata kan kayak kecil banget. Iya. Karena kadang kita tuh fokusnya agak di bawahnya. Jadi bener-bener di atasnya tuh nggak kena. Oh. Kurang kena ya mungkin. Kurang semua. Itu kesalahan kita. Bukan kesalahan dia. Untuk shadingnya aku pakai bedak juga Kak. Nggak pakai bronzer itu. Iya. Karena again warnanya lebih bisa mudah. Mudah ya. Karena segini aja tuh bronzenya udah keluar kan ya warnanya. Iya. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Betul. Bagaimana pandemi ini mempengaruhi kehidupan Hanon sebagai makeup artist? Kalau dibilang pendapatan ya secara pendapatan jauh banget sih Kak. Jauh banget ya. Tapi ternyata banyak hukumahnya. Iya. Banyak. Aku tuh jadi lagi belajar-belajarnya bikin konten. Ya kan aku sekarang bikin-bikin konten. Lebih raja dari aku. Tadi kita ngobrol-ngobrol di IG. Dia sehari dua kali nge-post. Oh. Saya harus belajar dari dia. Oke lanjut. Karena aku belajar personal branding juga. Personal branding untuk Instagram dan lain-lain gitu kan. Itu ngaruh sih. Ngaruh banget. Terus aku jadi lebih kreatif sih Kak. Kayak tahun lalu kita bikin ini kan ya bareng. Oh iya. Brass challenge. Bener. Terus abis dari situ aku ketagihan tuh. Aku bikin ice cream challenge kayak gitu-gitu. Iya aku liat. Aku liat. Tapi ternyata kayaknya bukan dunia aku ya. Jadi aku kembali lagi ke laptop. Kembali ke makeup artist lagi aja ya. Ya udah. Jadi fokus ngembangin akademi aku aja sih. Tempat belajar makeup aku. Tempat belajar makeup kamu dimana? Mungkin ada yang di deket-dek situ pengen belajar sama Hanum. Di pancoran guys. Yang jauh-jauh juga bisa kok datang. Banyak yang jauh-jauh. Pasti-pasti. Namanya apa? Namanya Home Academy. Home Academy. House of Makeup sebenarnya kesempatan. Oh oke oke oke. Disitu ntar bisa belajar apa aja? Bisa belajar dari yang basic. Terus yang advance-nya yang lebih. Kalau advance tuh kayak lebih. Yang kekinian tuh apa sih gitu. Namanya wedding-nya kayak gini. Ini pake apa? Ini tuh shadow cream. Ih kok bagus? Moonshot namanya. Oh tau tau tau. Iya korea. Terus ini aku cuma kake shadow dari Natra Public. Oh oke. Terus liat bawah. Aku kasih warna transisi gitu. Pake S kak ya? Iya. Iya sekarang juga lokal bagus-bagus deh. Lokal pride ya? Iya woi seneng deh. Jadi matanya tuh buat panjang gitu. Gara aku bilang. Gara aku pake apa? Ini. Buntut kecebong aku gue. Buntut kecebong. Buntut kecebong. Ini kayak Eleanor tapi kayak shadow gitu. Kita pake SK yang Paula ya? Ini aku suka banget warna coklat sama ini. Satu warna udah abis. Satu warna otw abis. Iya woi. Seneng deh ada yang sama mikiran. Dan tadi tuh ngobrol cocok gitu kan. Terus ternyata produk yang kita suka aja tuh. Bener. Produk yang favorit juga ternyata sama. Bener-bener kayak kita kaget. Hah? Sama? Gemes. Karena menurut aku makeup juga tuh beda selera. Beda. Setiap orang beda selera gitu. Bener. Saya tuju. Kadang menurut kita bagus belum tentu kamu bagus. Bener. Begitu pun sebaliknya. Bener. Aku selalu bilang kayak gitu. Yang di aku cocok. Belum tentu kalian cocok. Kebalikannya juga. Yang di kalian yang cocok. Belum tentu aku gak cocok. Gitu. Oh karena kamu taruh hitam gelap di sini. Maksudnya jadi agak gede juga ya. Soalnya kan kadang-kadang. Aku tuh kalo pake. Gini. Panjang gini. Terus gak aku panjangin hitamnya. Jadi keliatannya hijau. Eh cokelat doang. Konepnya jadi hijau. Eh cokelat doang. Jadi keliatannya lebih kecil. Tetep sama aja gitu ya. Karena sekarang lagi jamannya Foxy. Foxy Eyes aku buatnya kayak gitu aja ya. Iya. Kita liat ya apakah habis ini. Make upnya Kak Bia berubah. Kayaknya terinspirasi. Panung. Tapi kamu tuh harus lebih ekseformata gak sih? Iya bener. Kadang-kadang aku juga suka gemes sama Kak Bia. Kayak aku pengen makeupin dia deh. Kayaknya. Tapi aku suka Kak Bia tuh. Orangnya apa adanya banget. Salah satu content creator yang sangat-sangat apa adanya. Gak sih loh. Adalah aku aslinya kemarin guys. Baik. Kamu kenal aku kapan? Kalo boleh tau. Ya udah lama lah. Ya tapi tau aja kan yang di YouTube. Iya betul. Maksudnya di YouTube udah lama juga? Udah lama. Sekaranya 2018 aku liat semuanya tuh. Yang dibawah 100 ribu. Ah iya iya. Aku pernah bikin gak? Bener bener bener. Guys ini ada teknik baru. Namanya. Catok bulu mata. Catok bulu mata. Jadi gak cuma rambut aja dicatok. Ini bulu mata anda dicatok. Aku pernah liat tekniknya tapi kok belum pernah mencobanya? Kenapa? Gak tau 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 panas sebenernya rontok lagi rambutmu. Gak ya? Enggak sih. Kan anget. Ini agak anget. Oke jadi dicepitnya juga tadi gak terlalu kenceng. Tapi emang di gini-gini berkali-kali gitu. Iya gini-gini. Iya aku bikin sendiri. Apa yang sendiri? Jualan tapi kayak mau mau gak gak gitu ya jualannya. Jadi ya udahlah ya orang aku pakai bikin juga buat aku sendiri. Wow. Jadi kamu sebenernya inspirasinya apa? Bikin sendiri buat diri sendiri. Terus kamu banyaknya nanya. Ya udahlah gue jual tadi itu bawa jualan. Eh gak bisa ya udahlah. Apa yang sampai ngebuat kamu tuh bikin sendiri? Karena mahal dulu tuh. Oke. Ya udah. Itu doang sih. Pengen ngirit awalnya. Terus aku pakai tuh biasanya emang bulu mata itu itu-itu aja. Kamu tuh ciri khasnya apa bulu mata bagusnya? Yang punya aku ini. Bulu matanya tuh simple. Tipis gitu. Tapi lentik. Bukan tipikal yang pakai bulu mata nombrong gitu. Sampu tapi gonjreng. Nah kembalikan ke loku kan emang pengen cepet ya. Karena makeup sendiri. Kalo makeupin orang kan tiba-tiba ada orang matanya kecil tuh. Gak bisa. Dan lem bulu matanya sama. Favorit tuh juga. Expert. Ini favorit sih. Terbaik sih. Terbaik sih. Nah biasanya untuk bulu mata kedua atau ketiga atau keberapapun. Biasanya cobain dulu. Cocoknya banget sih. Ya setuju. Sekarang kita pakai squat mata. Ini juga butuh praktis banget tau. Ya Allah aku pas awal-awal kiri bagus kanan. Hancur. Itu gunanya untuk membuat kayak ada kelopaknya gitu ya namanya. Tapi ya kan sebenarnya kelopaknya ada tapi itu nanggung gitu ya. Bener. Gak terlalu yang plop gitu. Biasanya aku dua sih kalo kecil aku kasih dua tumpuk aja. Tapi tekniknya harus bener juga sih kak. Dia tuh kayak harus basah banget. Kadang ada yang nyemprotnya tuh ngomong gak gak gitu kan. Mereka jadi keliatan. Emang. Ini udah biasa. Trial and error banget. Ini tuh. Pakai ini. Karena itu tadi mata kan beda sebelah. Karena kan kamu ininya jauh. Betul. Kalo kamu gak ada kelopak. Jadi kayaknya jauh banget. Bener. Jujur. Ini pake apa? Calender. Oh Maybelline. Oh Maybelline. Calender. Jauhnya gitu lagi ya. Calender. Maaf ya. Btw Hanum itu udah punya anak loh guys. Satu. Satu. Kamu nih umur berapa? Dua empat. Oh. Anak kamu sekarang umur berapa? Gak tau. Oh wow. Langsung. Langsung ya. Langsung. Bagaimana pesan-pesan menjadi ibu rumah tangga. Plus MUA. Maksudnya sebagai pekerja juga gitu kalo jalannya. Iya bener-bener. Iya harus bisa nyempet-nyempetin gak sih? Harus ada yang dikorbanin. Tapi kalo aku lebih memilih setengah-setengah. Setengah korbanin anak. Setengah korbanin kerjaan. Jadi gak full korbanin anak. Gak full korbanin kerjaan. Gak full korbanin kerjaan. Jadi masih bisa berparit lah. Bener-bener. Ya kan? Jadi lebih ke manajemen waktunya ya. Emang mesti tega dikit gitu. Iya bener-bener. Cuma yang aku pelajari sih. Yang penting kita ada waktu sama anak. Dan waktu sama anak tuh gak harus lama. Yang penting connect aja. Kualitasnya. Setuju sih. Setuju. Sekarang ada ibu yang seharian sama anaknya. Tapi. Yang ngapa-ngapain. Iya gak main gitu. Gak terkoneksi. Anaknya main apa. Emangnya ngapain. Aku lebih kayak satu jam dua jam. Tapi tuh berkualitas gitu. Setuju guys. Jadi kualitas over quantity ya. Jadi kualitas over melebihi quantity. Bagus loh. Ada tips parenting juga. Iya loh ya. Disini lengkap ya. Gak cuma tips makeup. Tips kehidupan ada juga. Sekarang kita mau pake ini apa. Tadi sisir. Kalo tadi kan ini buat bulu mata. Ini tuh buat aris. Oke. Untuk bikin serat-seratnya. Serat-seratnya ya. Kan tadi kan udah nge-set pake yang tadi tuh. Kemudian ini kayak dibikin jadi satu-satuan lagi. Tapi ngasih. Oh menarik. Kayak aku perlu deh. Bagus banget jujur liat. Zoom in. Zoom in. Zoom in. Brushy brushy hair. Karena ini banyak sih belum dikasih apa-apa. Itu belum pake aris. Mantep. Tuh ada hati di sisir. Cuma kan ada nih beberapa yang bolong nanti pake spidol. Pake eyeliner yang warna nyendut ini. Bikin mata lebih gede juga ya. Dan bersih juga. Iya bener-bener. Pop up tapi gak kayak warna putih. Kalo warna putih kan. Pop up-nya tuh. Bener. Pake teknik baru pake shadow dulu. Oke teknik baru guys. Ini teknik apa namanya? Ini teknik apa ya? Ombre-ombrean aja lah ya. Ombre asal-asalan. Biar natural. Ini pake warna coklat ya? Apapun sih. Terus suka kayak gini deh. Lipstick look biasa. Agak terlihat ngasal makanya tapi bagus sih. Agak terlihat. Emang asal ya. Ringan-ringan aja. Kalo pake lipstick Dracula. Merahnya mesti yang gelap. Namanya juga Dracula. Betul tapi tetep di ombre. Iya ombre. Terus jangan lupa pake highlighter. Pernah gak pake highlighter di bibir? Pernah tapi biasanya cuma disini doang sih. Iya bener. Sama sih. Jadi kan gak cuma mukanya doang. Glowing. Bibirnya juga glowing. Kemudian terakhir pake. Lipgloss. Enggak. Karena lipsticknya merah banget dulu. Oh oke. Ini belum terlalu merah kalo buat aku ya. Yuk carin jodoh yuk. Bagus gitu lah. Biar tumpahnya darah gitu loh. Terakhir baru dipake lipgloss merahnya. Jadi kayak keliatan tetep merah tapi. Enggak bergaris. Enggak bergaris. Enggak ngeblok banget gitu jadinya. Karena kan kalo orang tuh kadang takut pake lipstick merah karena ngebentuk kan. Karena lipstick merah gak bagus kalo gak dibentuk. Bener. Iya kan. Nanggung. Udah nanggung banget. Hmm. Ekternya enak. Nah ini aku. Samping-sampingnya aku kayak bedak-bedakin. Jadi biar-bibirnya emang ngerucut gitu loh. Jadi gak lebar. Oh iya. Manis jadinya. Gak-gak kayak jengkelin sih. Versi cantik. Oke. Sekarang selanjutnya pake softlens. Ini pasti yang akan membuat perubahan luar biasa sih. Signifikan sekali. Aku pikir tuh kamu emang gak pernah atau gak boleh atau gak suka gak bisa gitu loh. Karena aku gak pernah liat kan. Bener. Iya pake softlens. Males. Bersih baik. being-g genauso. tega-ALK. Bersih baik. Bersih rudкив н quieres kamu Sicher? Alla rolyatnya ini oddly stresses masu. Ikan sus. Lebih baik kau engerin. Untuk kau bija. Tau latubah. Bersih baik-baik saja. Tau matanya ke действian. 早 Finance. Relata葉. dan ya ini dia hasilnya ya ampun jujur ini aku nggak mau copot sih jujur terus udah gitu setiap pas aku tadi pakenya tuh berasa pengen berubah gitu ke pribadinya kayak Assalamualaikum iya gimana makasih banget ya ampun ini aku tidak menyangka akan sepangling ini aku kira kayak yaudahlah ya tapi tadi kira-kira tadi pangling banget nih kamu kalau nilai aku berapa nilainya kamu seratus aja aku kayak nggak mau ngapus ini gitu loh ya ampun makasih banget makasih Hanum makasih tadi ini siapa namanya temen kamu Cilla yang punya makasih juga udah mau wujudkan cita-cita Fabia salah satu wishlist aku akhirnya ter-checklist yang menggunakan wajud dia sebenarnya intinya adalah bisa piercing di hidung aja nih udah sekian segitu aja videonya semoga terhibur kalian semoga bermanfaat karena aku bermanfaat banget sih dengerin tadi pelajaran dari kamu semoga kita bisa ketemu lagi ya kita bisa collab lagi please dengan adat-adat yang lain kali aja aku bisa pakai adat yang lain kalau ada mau komen di bawah request adat apa tolong komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ketemu video selanjutnya dadah